Ibu Risma, bila perlu Ibu Risma bikin bagai-bagai juga sendiri kok. Oh tugas dia kok. Terus kemarin Pak JK kan ada yang ngekritik Pak Presiden turun gunung langsung, katanya itu tugas camat doang katanya. Itu kan terserah pikiran Pak JK, Pak JK juga senior saya, tapi ingat loh Pak Jokowi itu menjalankan Bansos tidak hanya pada saat sekarang, sudah dari dulu. Dan Bansos ini kan sudah sejak tahun 2009, di jamannya Pak JK juga kan ada waktu 2014. Dan Pak JK, Pak Presiden kan membagi itu juga dari setahu berapa waktu sebelumnya, tahun 2015, 2017, jalannya sering melakukan, bukan baru. Dan masa sih nggak boleh kita memberikan kepada rakyat yang berhak menerimanya, masa kita yang mampu ini nggak senang melihat negara memberikan perhatian kepada rakyat kecil. Jangan kita selalu merasa diri kita punya kemampuan yang sama dengan saudara-saudara kita yang ada di daerah-daerah. Ingat, saya ini pernah merasakan betul beras raskin. Karena saya kan orang miskin dulu, ibu saya itu hanya pembantu rumah tangga, ayah saya itu hanya buru bangunan. Pada saat setiap bulan, kami itu diberikan jatah raskin dan sangat bermanfaat. Saya masih ingat betul kalau pikul beras waktu SD, SMP, itu beli beras raskin yang merah itu. Itu sangat bermanfaat. Mungkin bagi orang kaya, biasa aja atau bahkan mungkin itu tidak bagus. Nah Pak Jokowi ingin memberikan itu dan pemerintah Indonesia dan ini sudah diputuskan lewat DPR, masa masih ada elit yang memprotes itu? Berarti elit-elit ini saya curiga mereka ini nggak sayang sama rakyat kecil. Berarti soal pandangan politisasi Bansos juga... Mana ada politisasi. Bansos ini kan disetujui dengan negara lewat DPR. Di DPR itu kan semua fraksi ada di sana dan menyetujui. Menteri Sosialnya kan dari PDIP. Di mana hanya yang politisasi. Penderimanya pun sudah terdaftar sebelum Pilpres. Di mana hanya. Pak, ini bukan data PNK, Pak. Pembagiannya itu gencar di pencari Pemilu. Hanya secara kebetulan saja bahwa mau pemilu. Masa tunggu pemilu udah baru dikasih makan orang. Proyeksinya kan untuk El Nino, tapi itu kan udah lewat dan bahkan belum. Loh, ini bukan kaya sakit perut. Orang itu kalau mau sakit, sebelum sakit sudah disiapkan. Bayangkan dulu, kalau seandainya El Nino ini terjadi berkepanjangan, programnya nggak kita siapkan, mau jadi apa negara ini. Mengelola negara tidak seperti mengelola kios. Jadi sebelum terjadi, kita sudah harus antisipasi. Yang jelas anggaran itu sudah disetujui oleh DPR. Kalau ditanya posnya dari mana, saya kan bukan Menteri Keuangan ya. Tapi kenapa Burisma tidak dilibatkan, Pak? Saya nggak percaya saya itu. Ibu Risma, bila perlu Ibu Risma bikin bagai-bagai juga sendiri kok. Oh, itu tugas dia kok. Dia buat aja acara bagi-bagi sembah kok. Oh, itu tupuksinya tupuksinya di dia kok. Dipanya dipa di dia, di Mensos. Tapi kemah pas di jawat tangan, Pak Jokowi nggak ngelajak Burisma Pak? Iya. Kalau nggak diajak, memang kita ini kan pembantu. Yang namanya pembantu, siap untuk diajak, siap untuk tidak diajak. Kalau kayak saya, ngurus investasi, bisa Pak Presiden juga ajak saya, bisa juga tidak. Tapi ini kan fokusnya mengenai Mensos dan itu kemana-mana? Kalau memang Mensos merasa bahwa mungkin ini Pak Presiden membagi, ya dia buat lagi-bagi, buat acara. Kenapa harus ngekort terus juga Presiden? Tapi dilibatkan tidak. Oh, dilibatkan lah, pastilah. Oh, yang ngurus itu dia kok. Gimana ya? Oke, ha? Saya menyarankan buat sendiri dan buat sendiri, Pak, ya. Hah? Buat atras sendiri aja ya, Mensos ya, Pak. Apa itu? Buat atras sendiri aja, Mensos ya. Iya, buat panggung lagi lah. Buat sendiri aja ya. Kok kewenangan dia kok, kenapa? Kenapa sih kok rasanya kayak kita anak kecil aja? Santai aja, bro. Kita tahunya, mau ekonomi Indonesia bagus nggak? Mau kan? Udah. Pemilu ini lebih cepat, lebih baik. Supaya jangan bikin pusing, ya. Pesta demokrasi jalan, ekonomi tumbuh, lapangan pekerjaan berjalan, investasi mencapai target. Saya Radisaputra. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya. Tika.